Intro Namaste, salam bahagia penggemar indofengshui.com Dalam setiap peramalan Feng Shui, khususnya untuk Feng Shui rumah, ada 3 tabu yang harus diperhatikan lokasinya atau posisinya dalam setiap tahun. Jadi 3 tabu ini, yaitu Trikiling, Vibe Yellow, dan Grand Jupiter. Trikiling pada tahun 2020 terletak di selatan. Jadi bahaya Trikiling adalah seperti kecelakaan, kejahatan, kegerasan, dan berbagai tipu-tipu, dan lain-lainnya. Perlakuan untuk Trikiling adalah harus dihadapi. Dan apabila menghadapi, itu akan juga membuat suatu keberundungan. Jadi pada tahun 2020 berlokasi di selatan, jadi kita harus duduk menghadap ke selatan. Nah simbol yang disarankan pada tahun 2020 adalah simbol gajah kembar, simbol wolu, dan fudog. Jadi pajanglah di sektor tersebut. Dan manakala sektor tersebut adalah sektor yang penting seperti pintu utama, maka ini harus diperhatikan dengan baik. Karena pada saat tahun 2020, itu bisa mengurangi keberuntungan. Kemudian tabu berikutnya adalah Fab Yellow. Ditambah dengan angka 5. Jadi angka 5 ini disebut Fab Yellow. Bahaya dari Fab Yellow ini adalah membawa bahaya dari Trikiling. Dan kemudian ditambah bahaya keuangan, dan rugi total, serta bahaya asmara. Perlakuan tidak boleh ada keributan di area yang dikundungi oleh angka bintang 5 atau Fab Yellow. Jadi untuk pribadi, misalnya CEO kena angka Fab Yellow, maka kendalikanlah amarah dan emosi. Pada tahun 2020, Fab Yellow berada di timur. Jadi kalau Anda memiliki rumah dengan pintu utama menghadap timur. Jadi sepanjang periode Feng Shui tahun ini, pajanglah simbol badak iru, pagoda 5 elemen, dan bola kristal. Grand Juk Jupiter atau GDJ adalah mencakup semua bahaya yang ada. Jadi perlakuan daripada Grand Juk Jupiter ini adalah harus dipunggungi agar membawa keberuntungan pada tahun 2020 ini. Artinya kita harus duduk menghadap selatan agar memunggungi GDJ. GDJ pada tahun 2020 terletak di utara. Dan simbol yang baik untuk GDJ pada tahun ini adalah Kestigarba, Kura-Kura, dan Cilin. Jadi kalau kebetulan rumah Anda menghadap ke arah utara, jadi lebih berhati-hatilah dan pajang simbol-simbol tersebut. Jadi disarankan kalau ada pintu lain, pakailah pintu lain agar lebih beruntung. Dalam Feng Shui rumah, yang harus diperhatikan pertama adalah pusat sektor. Karena penyebaran Cilin dalam rumah berasal dari pusat sektor. Kalau kombinasi baik di pusat sektor, maka akan mudah untuk beruntung. Kalau pintu utama juga memiliki angka beruntung. Sebaliknya, kalau pusat sektor adalah memiliki Cilin yang buruk dan pintu utama juga adalah buruk, maka kemungkinan terjadi hal-hal buruk sangat besar. Maka untuk Feng Shui rumah, lebih fokus pertama kali, yaitu pada pusat sektor. Jadi pada bulan ini, Cilin pusat sektor ditandai oleh kombinasi yang artinya membawa konflik. Pada bulan ini, keberuntungan seluruh arah pintu utama sangat buruk, mempengaruhi kekayaan dan kemakmuran yang menurun, serta energi sakit yang buruk. Akan ada kompetisi yang buruk pada setiap situasi hubungan sosial. Kalau ada hubungan bisnis dengan seseorang, kombinasi ini bisa menyebabkan putus hubungan. Yang paling buruk bagi yang sedang berkarir adalah kemungkinan yang sangat mengganggu yaitu penurunan jabatan. Pajanglah simbol badak biru di pusat sektor, serta simbol tahunan yaitu muda tertawa yang membawa dua kantor. Rumah menghadap tenggara Rumah menghadap tenggara dikunjungi kombinasi angka bintang 6 dan 9. Arti kombinasi ini disebut kombinasi fire at the event gate atau api di gerbang surga. Bahayanya adalah pertengkaran karena emosi yang menaik. Kalau dapur di sini, maka bahayanya adalah kebakaran. Kombinasi ini juga berisiko bisa kehilangan kekayaan, bahaya sakit pada organ dalam, berisiko pada generasi yang lebih tua. Pengobatan Feng Shui adalah dengan memajang fitur air dengan tempat dari gerabah yang berbulut lebar. Unsur air berguna untuk melemahkan angka bintang bulan ini. Jadi unsur air sangat penting pada bulan ini, karena adanya air membuka kesempatan baik untuk aspek rezeki. Bahkan penghuni rumah memiliki kesempatan untuk menikmati nasib langit atau bahkan rezeki nomplok. Rumah menghadap selatan Untuk rumah dengan pintu utama menghadap selatan, bulan ini sangat buruk dan bisa dikatakan sebagai malang. Fabino pada sektor selatan yang dikundungi pula oleh tabu terkiling tahunan menjadikan arah selatan bernama fatal dan sungguh berbahaya. Kombinasi angka bintang bulan ini menyebabkan lebih total dalam hal keuangan dan berbagai bahaya serta sakit yang serius. Saran paling penting adalah menghindarkan keributan di sektor selatan. Kalau ada pintu lain atau pintu alternatif, pakelah pintu alternatif tersebut. Bulan ini simbolnya adalah pagoda lima elemen. Isi pagoda lima elemen dengan tanah yang diambil dari sektor timur laut dan pajang di dekat pintu utama. Rumah menghadap barat daya Rumah dengan pintu utama menghadap barat daya bulan ini dikundungi oleh cip yang membawa berbagai bahaya seperti perampokan, penipuan, kekerasan, dan kecelakaan. Selain itu, berpasangan dengan angka bintang asmara atau angka 4 akan pula diwarni oleh asmara namun hati-hati dengan kemungkinan ditipu oleh lawan jenis. Obatilah cipuruk bulan ini dengan simbol badak biru yang dipajang di dekat pintu utama bagian depan. Rumah menghadap timur Rumah dengan pintu utama menghadap timur mendapat bahaya kesehatan seperti bahaya tubuh yang bisa terjadi karena salah dalam gerak tubuh atau olahraga. Masalah dengan emosi dan kemarahan dan bisa kena sakit bingung bahkan stres yang menjadi pencetus sakit gila. Obati cipuruk ini dengan memajang simbol pagoda lima elemen. Isi pagoda lima elemen tersebut dengan tanah yang diambil dari sektor timur laut dan pajang di dekat pintu utama di depan rumah. Tetapi sisi beruntungnya adalah Cikekayaan dan kemakmuran memudahkan dalam mencari rezeki bagi penghuni rumah yang menghadap ke arah timur. Pajanglah simbol naga figur delapan di dekat pintu utama untuk mengundang lebih banyak energi rezeki. Rumah menghadap barat Rumah dengan pintu utama menghadap barat Pada bulan ini rumah agak kurang beruntung. Ada suatu pengalaman di mana suatu rumah didatang oleh orang yang black dan tanpa berpendidikan. Menjanjikan ini dan itu tampak seperti sangat membawa manfaat. Jadi intinya kalau itu adalah bangunan kantor hati-hati dengan kejahatan keramutik pun itu adalah sebuah rumah tinggal. Hati-hati dengan orang-orang yang memberi ini-ini keberuntungan. Dan lainnya hati-hati pula akan adanya masalah yang berhubungan dengan hukum. Pajanglah simbol gajah di dekat pintu utama dan gantungkan simbol ronda dharma cakra di kusen pintu bagian luar untuk perlindungan dari hal-hal buruk. Rumah menghadap timur laut Rumah dengan pintu utama menghadap timur laut pada bulan ini memberi keberuntungan kepada yang bergadu di bidang politik dan militer. Si bulan ini seperti kembali ke rumahnya. Oleh karena itu benar-benar bisa membawa keberuntungan spektakuler bagi kedua karir tersebut. Penghuni yang berkarir di dua bidang timur bisa-bisa mendapat promosi. Maka pajanglah simbol sindin di depan. Pintu utama. Kombinasi ini juga merupakan kombinasi yang sangat menguntungkan bagi yang tengah mengejar jodoh. Dan kalau mendapat jodoh pada bulan ini maka bisa-bisa menjadi kaya di masa depan. Untuk simbol jodoh bacalah simbol-simbol jodoh. Linknya ada di bawah. Rumah menghadap utara Rumah dengan pintu utama menghadap utara bulan ini dikunjungi oleh sifat chi dengan arti yang buruk untuk rezeki. Ada indikasi bahaya kecelakaan dan masalah yang menyebabkan sakit tulang yang serius. Untuk bahaya-bahaya tersebut pajanglah simbol kesti garba untuk menetralkan. Di sisi lain ada angka bintang nasib langit yang bisa diaktifasi dengan simbol kue nasib langit. Penghuni rumah bisa-bisa mendapat rezeki yang tidak terduga. Dekatkan diri dengan aspek ilahi dan hindari keributan atau pertengkaran untuk lebih memungkinkan rezeki nomblo hadir. Rumah menghadap barat laut Pada bulan ini, bagan rumah dikunjungi oleh chi yang membawa masalah kesehatan. Ini benar-benar buruk dan terutama menyerang kaum laki-laki. Saran utama bulan ini adalah menjaga kesehatan dan mempajanglah simbol dulu di dekat pintu utama. Di balik hal buruk tersebut, kombinasi jumlah 10 adalah menjadikan kekayaan dan kemakmuran. Manakala terjadinya di arah barat laut, ini benar-benar wujud. Besar, dikatakan oleh literatur adalah sebagai hadirnya kekayaan besar. Bajanglah kodok rezeki serta baca artikel-artikel yang berhubungan dengan simbol-simbol rezeki dan terutama untuk memasakan kodok rezeki agar tepat. Khusus untuk bulan ini, untuk meningkatkan kesempatan mendapat kekayaan besar, Pajanglah fitur air di depan pintu utama di sebelah kiri. Dari dalam, melihat keluar. Juga silahkan cek indofengshu.com Di sana ada artikel mengenai fitur air. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Namaste Terima kasih telah menonton video ini.